hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh disini aku kedatangan tamu spesial yaitu Mr. Andi jadi beliau beliau itu bos aku di private class yes of course and he can and he is master grammar in English English I mean he he has many he has many teacher in her private in his private class so let introduce yourself hey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my long name Andi my student here call me Mr. Andi because I'm an English teacher maybe I'm an English teacher they call me Ustaz Andi Alhamdulillah sekarang juga sudah mulai mengajar Ustaz Andi Alhamdulillah sekarang juga sudah mulai mengajar Ustaz Andi but more English English and Baca Tulis Alhamdulillah and Mr. Ria Ricis I call her Ria Ricis Cisantik Cisantik Ria Ricis become one of my teacher and she came to me around three weeks ago two weeks ago or two weeks ago and then she did test and interview and Alhamdulillah her Iqra reading her Quran reading is very ajib thank you sir even though first what you call first meeting I had to wait for her coming around two hours two hours I still remember sorry but Alhamdulillah she has skill and talent to teach Iqra, to teach Matematik, to teach English and also Tema ya? Matematik ok 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 ya? Ya i think complete for all reason semua 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 mata pelajaran dari kelas dari kelas 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 ya sampai kelas 6 SMP juga bisa Sebenarnya tadi sudah mulai trial, ya Alhamdulillah, second handle, second teach very well, ya hopefully seperti itu dan you must to keep your skill and improve your skill, jadi disini ada 11 by the way Alhamdulillah, now she has how many student you have? I have 7 maybe, 7 ya, 7 student Alhamdulillah and hopefully we'll add every week ya, setiap minggu-nya nanti insya Allah akan bertambah lagi, bertambah lagi Ya, pokoknya sholawat aja, sholawat, ask to Allah, minta saja sama Allah to send new student for you, especially in around Karanganyar ya, Karanganyar, or maybe Karapandan ya You have one student in Mojo, Mojo Songo, Mojo Songo, it's very far away, far Oh, that is the Pardes, the Pardes area, from your home, Karanganyar, Mojo Songo, but the nearest? When you're nearest to them, what's the nearest? The nearest, when you're nearest to them, what's the nearest? Hmm, there's Mojo Gedang, Yusuf Ya, Yusuf, Yusuf, Yusuf is the nearest ya? Yes, nearest How long from your home? Um, around 20 minutes maybe Will be met by motorcycle? Yes, met motorcycle Alhamdulillah And year 2, di kelas ini juga Ria Ridcis lah, Ria ini ngajar matematik ya? Matematik, kata Halilintar Kata Halilintar Ya, bahasa Inggris itu seperti itu Gimana Ada perbedaan yang merangkaja Bahasa Inggris Si Panessa yang istilah Ishti Pemba Asa kelas 4 Klas 4 sama Insata yang klasnya itu Suritannya itu Baca Baca sama ngulis dia Kalau saya suruh baca Itu yang alhamdulillah lumayan bisa Tapi kalau sudah disuruh nulis Sudah disuruh nulis Ya kesulitan karena kelas satu kan besitnya emang harus membaca dan menulis dan dia malas bahasa Inggris juga yaitu sekurangannya yang baca dan menulis tapi you have to struggle jadi kamu harus berjuang make her membuat dia particular write well and read well and also English also good ya ada ini pengalaman buruk ketika looking for student house mencari rumah siswa yes hai jadi jangan kaget ini pengalaman buruk-pengalaman buruk jadi ini nyata ya nyata adanya jadi deh Zaki ya itu rumahnya itu di deketnya di deket juruk ibunya cuma ngasih alamat rumah deket juruk mbak nanti ada gang masuk aja cuma itu toh dan aku udah sampai judul dong udah nungguin ibunya katanya mau jemput ternyata ibunya itu bekerja di warung kit market kayak gitu malam-malam jadi pulangnya itu subuh terus di jadi ketiduran dong ibunya sama bapaknya ini mau tidur anak-anaknya yang bermain HPnya ada anak-anaknya itu berusaha ya ibu mama sedang dan tidur mbak coba dipanggilin mama nggak bangun gitu terus saya tanya sama Adi gimana Pak saya udah nunggu sejak ada ini terus gimana ini kalau belum fix alamatnya belum fix saya telapnya belum pada ibunya ibunya itu udah jam-jam 12 ya mbak gitu dan gitu udah saya udah oke aja saya kira juga ibunya udah bangun ternyata belum terus saya nunggu di deket juruk itu beli es dekat dulu nunggu kan terus sama ngecat Andi terus dikasih namanya dikasih kontaknya mbak Lucy nah saya tanya kembang Lucy dia sampai nelfon gimana deh udah ketemu belum belum mbak ini gimana saya nggak tahu terus itu loh ada jembatan itu kan jembatan bangun Solo itu kamu ke kiri Nah aku udah ke kiri dong dan ternyata kan di kiri ada gang aku kira gang itu ternyata kiri masuk di bawah jembatan itu ternyata aku udah kesitu tanya-tanya orang ini gimana sebab nggak dikasih tahu alamatnya dan saya juga bingung soalnya ibunya itu bukan asli orang situ dia baru pindahan dan dari Makassar kayaknya apa mana itu kan ya udah saya lain-lain terus gimana kasih banyak rumahnya mana karapan dan jauh sekali itu iya Bu gimana nih kalau gak ada jadwal dekatin ceritanya ya udah saya pulang aja gitu ya terus baru sih nelfon saya sudah mau pulang itu saya mampir dulu ke Tokora Bani beli kerudungan udah siapa-siapa udah untuk menghilangkan kesalahan terus ditelepon lagi soalnya mbak sudah ketemu belum deh belum mbak saya pulang aja soalnya saya nggak menemu dari tadi masa nggak ketemu tau deh Iya mbak terus ya udah kamu coba tadi dapet mana kiri mbak ada gang itu kan bukan jalan lurus di bawah jembatan itu ada jalan lagi nah sebelum kamu balik arah disitu ada gang kamu masuk nah itu rumahnya nah walaupun jadi yang kiri itu jadi saya balik lagi ke juruk itu udah masuk dan ternyata udah ketemu rumah lamanya ternyata pindah lagi dong ternyata pindah lagi diceritanya itu baru aja pindah seminggu-minggu yang lalu bakal duduk gimana Bu jadi saya antar begitu jadi aku lihat sama tetangganya ya lama sampai kira-kira ceritanya ternyata gang yang satunya bukan itu lagi ternyata pindahnya juga ya udah saya lihat saya antar pakai motor diantar ke rumahnya ya udah ketemu Alhamdulillahnya ketemu sama ibunya ketemu sama ibunya sama anaknya terus gimana sama Zaki awalnya tuh ada problem lagi problem lagi itu dia juga main-main di luar kan ya main di luar Kakaknya udah nyariin kemana-mana enggak ketemu mbak enggak tahu kok tapi kayaknya ngecat ngecat mau berbelasan itu loh terus yudah yuk tak cari anda udah kamu cari deh enggak ada enggak ada sepeda sepeda sepedanya gembos itu ya udah yuk pakai sepeda aku satu aja aja gunceng mbak dia yuk udah aku cari dikenalkan saat tadi cari deh di beberapa tempat enggak ketemu dong terus kan dia hidupnya dua adik diisi si Zaki itu baru pulang nah tanya Kak Zaki ada enggak enggak ada yang ada cuma sepedanya terus kakaknya bisa berarti dia disana dong tuh dijemput lagi ternyata enggak ada nah itu baru-baru ketemu bahwa perjuangan yang paling mudah nyari rumahnya yang paling mudah nyari rumahnya di Yusuf jadi dia sudah nge-share Max nya udah ngasih tahu ini toko mebel ada itu gampang banget dan itu katanya Zaki sudah saya marahi mbak udah dimarahi papaknya juga ya jangan dimarahi bu saya gitu saya juga minta maaf soalnya saya nekan banget jadi kesana jangan dimarahi nanti enggak mau deh sama saya gitu terserah Zaki anaknya gimana aktif pasti ya pasif sih pasti mau ngomongnya nggak banyak sahaja saya pancing dulu tapi dia udah lumayan baca yang kedua tapi coba YouTube ya iya bisa ceritakan sedikit tentang Yusuf Oh ya Pak Yusuf anaknya pasif banget banget jadi masih banget banget sekali tapi kapan kamu kamu ya mohonnya dia Pak dia dia bergerak-gerak adiknya terus ya itu tapi dia manut banget sama pinter udah baca-baca itu enggak cuma dua sepatah doang tiga sepatah karena masuk kata dia bisa jadi kelebihannya karena dia itu di dari TK Paut itu udah diajari isem metode isem itu metode islam isem iya pokoknya itu babu bebo pakai itu jadi dia jadi aku juga suka sendiri dan menurut-menurut banget orangnya mau duduk manis ya mau duduk manis gak gerak-gerak kan ya percaya percaya enjoy yang ngejar-nya ngejar Yesup ya terus siapa ini panesan panesan ya dia kita banget Oh apaan topak itu bener banget 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 dia itu juara-juara ngari-ngari rumahnya gampang ibunya jeket masih pka umba terus nanti ada nomor 9 gerbangnya hitam itu saya juga langsung temukan dia pintar juga juara dari SD jadi aku ngajarnya kalau gua tuh sudah mahir dia jadi babet habis ya kita mau apa harus nyari tantangan baru materinya ya iya harus sukai baru lagi apa ya apa ya terus next siapa di sini Oh Ibran ya cucunya anaknya Pak Jokowi sih Ibran dia awalnya nyari di rumahnya tuh juga agak sulit saat tersesat dia kasih misloss nih kayaknya misloss iya benar tapi dikasih semua lagi bisa misloss lagi bapaknya CBS yang error atau apapunnya bapaknya itu nge-share maps cuma gini saya bisa nge-share maps ini saya udah ke maps itu ke titik itu dan ternyata itu perumahan raya saya bukan perum bukan apa namanya rumah rusuh bukan rusuh nawak kok katanya rusuh nawak mana lakukan perumahan saya udah sampai udah berhenti disitu ternyata di saya telepon pak saya udah sampai gimana nih kok nggak ada orangnya gitu anu mbak bukan disitu tapi di rusuh nawak saya balik lagi tanya-tanya orang mbak yang eh yang deket SMA rusuh nawak deket SMA 8 kemana dan akhirnya ada orang yang nunjukin oh di belakang itu mbak oh ternyata di belakangnya dong dan jauh banget terus aku tanya-tanya orang terus sampai sampai di buskesmas masyarakat itu bapaknya jebut aku bagaimana di buskesmas pak udah di jebut ya udah akhirnya ketemu rusuh nawak blok b baca sang anaknya usil anaknya itu bisa jempalitan bisa meroda bisa semuanya apanya olahraga bisa naik loncat gitu jadi dia usia jadi dia gerak-gerak terus sampai aku kalau enggak aku kamu jujur bergerak terus gitu sampai dia mainan terus kayak gitu ya terus gimana masih siap menerima siswa baru lagi kalau siap dong siap menerima tantangan gitu menerima tantangan malah jadi ujian kesabaran buat saya ujian kesabaran emang kamu orangnya nggak sabar atau gimana awalnya emang nggak sabar tapi akhirnya setelah melalui beberapa tantangan ini cukup sabar ini kalau ngeri malas itu gak bisa di semua diterima yang diterima ya deket-deket aja apa yang jauh-jauh pulang malam kasihan saya soalnya nggak papa lah kan baru awal soalnya aku di luar juga ngapa-ngapain kan jadi ya memanfaatkan aku aja gitu sekalian jalan-jalan jalan-jalan kenal wilayah baru nah tapi dapat honor juga ya makanya itu jadi bensin juga di biayain kan sama aja udah aku terima semua ada yang dikasih yang ditawarkan sama dia langsung oke pak oke kayak gitu udah nolak terus kira-kira samanya ada kendala Alhamdulillah nggak ada sih ya cuma kendalanya kalau misalnya aku pas ujian kemarin bapak di Jogja itu kan aku ninggalin seminggu nah itu kan pasti banyak banget kan suga-suga sejarian anak-anak itu bak tolong nih ya besok kelas maaf saya di Jogja nggak kapan bahas setelah saya di Jogja ya bu seminggu lagi bisa juga kasihan sih tapi overall baik-baik semua kok berjubungnya kalau ujian kalau diterima mau diterima, mau ke Jogja, kejarlah apa yang kamu cita-citakan, kejarlah apa yang kamu cita-citakan sampai dapat. Kalau sudah ngejar, jangan nanggung, jangan putus di tengah jalan, atau di tiga per empat jalan. Jadi sampai benar-benar kami dapat, sampai belajarnya serius, fokus, sampai lulus nanti kan orang tua juga yang bantuan. Gaji pertama saya kasih orang tua. Sampai dapat sertifikat, kan kemarin saya tanya, do you want to be career woman or un-career woman? career woman, why career woman, why career woman, why career woman? Ya karena, career woman kan bisa acarma sendiri, kalau misalnya punya suami nanti nggak? Nggak, 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 tidak tergantung, tergantung sama suami. Jadi kalau nggak dikasih duit, ya aku punya gitu, tenang. Bisa biayain orangtuaku juga. Ada kendala nggak, Pak, selama ngajar berpuluh, eh, setahun ini? Kendala, so far, alhamdulillah, ada. Ada saja. Karena kendala, terutama di payment, jadi pembayaran. Ada orang tua yang diawal, dia sebulan pertama, sebulan kedua, sebulan ketiga lancar bayarannya. Jadi, di bulan keempat, nanti ya Mas, terakhir ya, bulan kelima, nanti ya Mas, terakhir ya, sampai tiga bulan. kayaknya punya uang tapi tidak dikualitaskan untuk membayar itu sebetulnya rupanya dilabrak tapi cukup kurang aku aja kalau ibunya memang ada tetap baik untuk membayar lunas tapi jawabkan dibayar lunas atau berbicara atau gimana tapi kayaknya tidak ada yang terbaik saya doakan yang terbaik buat begini aku melakukan rejiknya langsung terus ya tapi saya bisa bayar meskali ya walaupun dicicil gitu tapi ya Allah apa namanya mudah-mudahan yang ini aku ikhlas tapi mudah-mudahan engkau ganti mungkin saya satu sekali lagi dari yang ini dan itu bukan hanya satu siswa ada dua tiga siswa di sini oh iya jadi sekarang menerapkan sistem pembayaran di awal kalau untuk saya pribadi kalau ada yang student yang tetap mau bayar di akhir saya oke oke tapi pasti ya pasti ya pasti ya pasti kalau udah confirm ya udah aku jalani tapi kalau untuk guru saya nggak mau saya kasih yang bisa ya kalau misalnya apa namanya tapi saya ada tuh Pak sesuai ngebayar di awal Yusuf itu lho oh iya baru bayar lupa sudah berapa kali dia berbicara 7-7 dia mulai tanggal berapa dia tahu lupa nanti di cek ya pokoknya kalau sama Yusuf seperti itu nanti nanti pak bisa tanyain aja bayarnya seminggu sekali aja maksudnya udah tujuh pertengahan ya udah dipayar gitu kalau sebulan kelamaan enggak enggak mbak menurut saya boleh nanti saya kalau kalau mbak Ria maunya seperti ini kalau anaknya udah cocok sama kamu kan udah cocok banget Hai semuanya segera iya ya maksudnya ya Oh enggak Vanessa juga saya bayarnya di akhir-akhir itu berapa baru-baru 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 ketemuannya berarti nanti itu pertama kepas waktu itu ya nanti kalau lupa Pak guru aja ingetin kok spitsos lagi pikirin itu lagi pikirin payment system ya memang pembayaran itu ya ini is very very important very important ya because berbicara ya karena perjalanan biar bagaimanapun dan namanya guru kita mengajar itu ya tujuan kita bisa jadi selain mengajar materi kita juga tujuannya ada uang iya bener penghasilan tidak munafik iya karena kita ya kita di mengisi waktu ruang setelah covid ini biar waktunya itu pro-objektif ya kan pro-objektif ya kan pro-objektif dalam hal-hal yang tanpa ilmu tapi juga agak income ada penghasilan ya menurutkan penghasilannya nanti every year setiap tahunnya nanti ada seperti itu aku udah udah pernah pesannya sama Mbak Yayaya eh kenapa nggak kamu coba untuk total disini fokus kasih ke dunia seperti itu gajinya bisa lebih dari PNS iya tapi tapi pak kalau nggak PNS itu nanti pensiunnya sulit betul nggak punya penghasilan jadi kamu pengen ngejarnya PNS juga bisa sambilan juga bisa oke that's all for today ini sedikit tentang cerita-cerita kemudian ke depannya lebih baik terus ya ke depannya dan please disiplin number one number one is disiplin ya skill, disiplin berkualitas, ramah, sabar misalnya learning by doing gradually lama-lama akan menjadi guru favorit yang disiplin sama siswamu sama orang tua, siswamu jadi belajar sama kamu setelah belajar kamu jadi tambah pinter jadi nilainya naik jadi bisa dapat 100 batang jadi the best di kelasnya, the best di sekolahnya wah itu kan, orang tua akan senang banget dan dengan sendirinya orang tua akan memasarkan kamu anakku dulu sama Mbak Ria, ya Mbak Ria siapa Mbak Ria gini gitu, ya enak ngajarnya gini-gini gitu boleh dong boleh, enak Mbak Ria, jadi dari teman-teman siswa dapat temannya, dari orang tuanya punya grup WL Arisa diceritakan, grup ini diceritakan diceritakan gitu, atau besar ini loh orangnya gitu, gini-gini enak gitu, enak, jadi setelah last di Arbar Ria kok anakku jadi senang, jadi enjoy belajar, ya Alhamdulillah oke, sekian video hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Mergi Aryanti ada skor 23, ya Alhamdulillah Skripa, Askripa juga subscribe, ya thankyou yang sudah subscribe tolong di subscribe, tolong di komen juga, tolong di like juga, semoga bermanfaat, kita bisa mungkin, apa namanya, buat new content collab lagi next week ya di depan mudah-mudahan ada waktu ya mungkin tempatnya bukan di kelas bisa jadi di tempat lain topiknya lain bisa jadi seperti itu apa pengen, apa pengen apa ada rapid Q&A terus yang kedua nanti kepingin apa, konten kepingin gombaling gombaling bisa gak? gombaling nih, siapa yang gombaling itu itu yang paling-paling mengenai gombaling, bisa-bisa jangan lupa share ke sosial media kalian semua oke, it's enough bagulah itu tiba-tiba ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih thank you baria siap